Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Hidayat Nur Dan kali ini gue mau bikin Satu apa ya Satu tutorial kali ya Gimana caranya ngilangin jerawat Atau noda-noda Di foto kita Pake photoshop Oke Ya udah langsung aja deh Pertama Kita ambil gambar dulu Misalnya Ini nih Misalnya ini foto Lu gitu ya Terus lu punya jerawat Dan lu pengen ngilangin gitu Lu pengen edit Supaya mukanya bersih Ini gampang banget Jadi pertama Lu pasti yang pasti adalah Lu pertama buka dulu photoshopnya Terus Sebelah kiri ini kan ada banyak tools nih Sebenernya ada beberapa cara Untuk ngilangin jerawat ini Cuman yang paling mudah adalah Dengan cara Pertama di gambar sebelah kanan ini Di bacaan background Lu pencet ctrl dan j Ada dua kan sekarang Kepi jadi layer satu kan Nah yang background ini Lu matiin Gambar matanya Terus Habis itu lu pilih Yang gambarnya ini Kayahan caplas Namanya spot healing brush tool Ya Lu kecilin Ukurannya Jadi sekitar Ya segini lah Sesuai sama jerawatnya lah Setelah itu Lu klik aja di gambar ini Nah hilang Nah hilang Beres Beres gitu Jadi hilang Nah ada cara kedua Ada cara kedua Misalnya ada cara kedua Misalnya kalau kayak gitu kan Tadi kan Bisa aja lu pas klik sini Tiba-tiba munculnya Gambar bibir Karena ini Apa namanya Spot healing ini Spot healing ini Dia tuh Ngambil Apa ya Daerah-daerah sekitarnya dia gitu Jadi pas lu klik disini nih Nih misalnya ya Nih tuh Dia ngambil daerah-daerah sini Daerah-daerah yang mirip sama dia gitu Misalnya Lu pengen ngilangin tangannya Gini Kalau lu giniin kan Bentuknya kadang suka Nah ini kan Untungnya rapih Coba Misalnya Bentuknya malah jadi kayak dagu kan Kan aneh kan Nah Ini caranya adalah Misalnya lu pengen ngilangin bibirnya deh ya Lu Pecet ini Yang stem Clone stem Tuh Lu klik di bagian yang Warnanya mau ambil Misalnya nih Pengen pake warna putih ini nih Pecet alt Terus lu Pas Si kursornya berubah Jadi Kayak Sniper gitu Lu klik dulu Abis itu baru Lu Lu Nah Lu alt lagi Lu piderah lagi Gitu Alt lagi Kenapa gue Selalu alt Karena kalau misalnya Semakin gue geser Nanti Dia bakal ngikutnya Kayak gini Tuh Malah jadi bibir lagi Jadi harus gue Mencet terus Nah Oh ya ini opacity nya Misalnya lu gedein Misalnya lu kecil ya Kalau gue sih emang kecil Karena Biar Gak terlalu aneh perubahannya Nah ini kalau udah kayak gini Udah halus kayak gini Tinggal diambil nih Warna-warna yang serupa gitu Lu klik disini gitu misalnya Lu klik disini Lu klik disini Gitu teman-teman Nah udah Aneh ya Jadi kalau Kalau Apa namanya Udah Kalau udah ngedit sebesar Itu daerahnya Emang bakalan Kelihatan aneh Makanya Biasanya kalau gue Pakainya tuh Sekitar 20%an Jadinya nanti Berubahnya gak terlalu aneh Jadi kayak soft banget gitu Tuh gitu tuh Nah kalau udah kayak gini Lu tinggal pakai Ini Patch ini Lepjat-jepat aja deh Udah Biasanya sih jadi Ya karena ini muka ya Jadi aneh aja gak dia mulut Tapi untuk beberapa Studi kasus Kayak misalnya lu pengen Ngapus jerawat yang banyak Gitu kan Kalau pakai stamp tool ini kan Kalau pakai Kalau pakai Spot healing ini kan Kebanyakan gitu kan Kadang Misalnya disini ada jerawat Disini ada jerawat Lu disini ada jerawat Jerawat-jerawat Pas lu disini Nongol lagi jerawatnya disini Jerawat-jerawat yang disini Jadi Better pakenya ini Keluang stamp tool Gitu teman-teman ya Jadi ada dua Ada dua tools yang bisa lu pakai Buat ngapus jerawat Oke Sekian dulu dari gue Semoga yang punya Bermanfaat dan bisa berguna Buat teman-teman yang Lagi mau belajar Buat Retouch Foto gitu Oke Kalau misalnya ditanyain Bisa komen di kolom Comment Atau bisa DM-DM gue Di At Ayazaki Oke Terima kasih udah nonton Sampai habis Jangan lupa di Comment Like dan subscribe Terima kasih udah nonton Gue pamit Assalamualaikum Bersambung Bersambung Terima kasih.